Udah ngomong ya? Hahaha Fiko lu adik kata lu Fiko Dia gak tau masa? Sumpah gua gak tau Berarti bandel bareng Gimana si Fiko? Kalo dia ketarep gue gak Sebelum 4 ya Iya Sumpah jadi apapun ya Hapsa mau anak tarisma tuh 2x24 Makanya dia kemana 1x24 jam Ngapor Tapi dia ketawa sih Iya ketawa ya? Hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kan lu minggu lagi di Jakarta Gak suka ya? Gak suka deh Gak suka deh Kenapa sih lu? Kenapa sih lu? Gua kan kuah lu sendiri Lu di zaman kecil aja lu suka minta apa-apa segala macam sama gue Minta makeup atas ponai Minta tolong sama gue Iya tapi kan gak perlu menempel banget Sekarang kan kita sudah besar ya Kita kan beranjak bewasa gitu Jadi kayak gak perlu yang menempel banget gitu Tadi ada kalo misalnya kita keseringan gitu ya Laban langsung ngingang ada sama orang-orang Udah lu berduaan aja lu dalam gitu Udah ngomong ya Udah Aduh Kita tuh hari ini ke dalam bintang tangan Kata dia suka ngelakon mukanya sendiri Atau emang dia kebiasaannya begitu Atau cuman sekedar konten Atau gimana Karena dia bilang katanya disitu tulisannya apa ya Kalo kesuksesan itu Tidak perlu cari kuncinya kan Tidak ada gemboknya Iya begitu katanya Tapi iya udah kita tanya aja sendiri Emang gak ada kuncinya Ada ntar rispo Hei rispo Iya banget Kita gak mau bawa-bawa waktu Itu soalnya waktu anda berharga banget kan Enggak 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 berharga sih rumahnya Kalo lagi kerja Kalo lagi gini mau gini Gak tapi dia Dulu gue pernah ketemu sama rispo Rambutnya tuh belum se Terus ini beda nih pertanyaannya tadi Hilang udah Oh bener-bener Oh bener-bener Iya bener Dia perasan tadi lagi nanya Cual kunci sama gembok Berarti dia fokus ya Berarti dia fokus Enggak kan saya juga bisa Hahahaha Maksudnya apa nih Gak panten Ya sukses tadi itu Karena gak ada gemboknya Enggak itu mah bikin Gue di buku itu Buku ngasal-ngasal Gue bikin buku Oh itu buku Lu nulis buku Lu nulis buku juga Lu nulis ada di Coba Tapa di Google Serius Lu ntar gue udah ngomong gak ada Hahahaha Tapi itu dalam rangka Maksudnya Lu terinspirasi dari apa Tiba-tiba lu nulis buku Nah tuh kan Bukan kesuksesan Tidak mau Iya bener Jodol-jodol buku tuh Oh Oh Nanti gue masih ada sisanya gak Kok maknanya masih ada sisanya Sekarang nih dong peo Oh iya udah deh Ya sakit Stoknya masih ada Gak banyak yang dijual Hahahaha Itu kan Itu kenapa lah Tiba-tiba bikin buku tuh Kenapa Inspirasi Dengan kata-katanya Seperti itu tuh gimana Gue bikin buku kan Susah ya Nulis gue aneh-aneh aja Jadi kata-kata yang gak memotivasi Gak banyak Gak banyak sih Gak banyak sih Gak banyak sih Gua bikin buku gak memotivasi Salah satu quotes Yang bagi lu tuh Keren banget Di dalam buku itu Apa coba? Kalau gue lupa itu Dari berapa ratus salah Amal 50 lebih Foto gue doang Hahahaha Jadi bagimanya sih Salah ini Ini kita mau ngeliat Mau baca bukunya Apa cuma Beli buku apa ini Foto semua Hahahaha Ya tau nya Buka foto albumnya Dia diberikan ke situ ya Dulu gue pernah ketemu sama lo, nih balik lagi ya tadi ya, dulu pernah ketemu sama lo rambut lo belum kayak begini, sekarang tuh jadi kayak master libat ya Iya, kenapa sih lo mau berubah penampilan rambut lo atau gimana, iya tau, panjang tuh pasti tau, iya ngerti Iya, iya ngerti, iya ngerti Iya sih bener juga Kok sudah, karena sekarang anak motor gitu kan, atau gimana Gondrong-treng gitu, gue belum pernah gondrong aja, pengen sekali, pengen-pengen gondrong, dari dulu ke gondrong, dipotong lagi, dipotong lagi, tapi ini aja tadi lo iket-tiket rambut lo Iya, kemarin tuh kayak hidup yang bisa Sebel banget, itu tuh apa-apa mas, siap aja Tapi lo kenapa manggil dari sugar daddy sih Karena kan dia tinggi, besar, terus agak gemoy gitu kan Yang kayak kalo misalnya, I sugar daddy Oh gitu Sebenernya kebanyakan gula Iya itu, kebanyakan gula, itu kan sugar rush kan Iya Candy cross dia Iya kemarin, wacar gue, nomernya belum whatsapp Oh I sugar daddy Gue lagi di kamar namanya Siapalah gini Wah, gimana ya Siapa itu Mana nih, gak ada namanya Gue whatsapp dulu kan baru keluar fotonya Wah aman, li elau de Hahaha Nyangkai banget lagi Iya Karena gue gak tau kalo ternyata dia dateng ke Bali gitu bareng-bareng sama gini Oh Gue kira-kira kan cuma menemuin gue doang kan Jadi gitu Ini promo syuting tuh Iya, jadi kemarin ini kita syuting di Bali untuk anak maklum season 2 Iya Oh ya bareng Aci juga ya Iya Gimana tuh bahasanya Eh salah gue disini dia cuti Nanyanya disini Saya udah kira-kira Iya ya Ah Ini gue mau nanyain Karena kan kita kalo juga the sisters itu kan ngomongnya soal brad gitu The sisters Oh iya Lo tuh berapa bersaudara? Banyak bersaudara Bukan anak-anak kayaknya nena-nena Lo punya adek atau kakak atau Ada tiga Ada tiga, lo anak berapa? Anak pertama Oh lo anak pertama Fiko kedua Fiko siapa? Ada ada gue Fiko Fahrezi Fahriza 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 Fiko yang bareng gue syuting Oke Jack Iya Fiko 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 lo adek kata lo Fiko Dia gak tau Masa Sumpah gue gak gak tau Iya Gak 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 Oh Satu ibu beda bapak Sama beda orang gue sama Fiko tuh Iya Iya Tapi semuanya-semuanya sama sama Fiko Rambutnya kereting-keretingnya sama sama Fiko Tapi dulu ya Tapi Gue bukan Fiko sebenernya Kalaupun tadi tuh gak gusuh Iya Tadinya dia gak sedumuhin gak gusuhi Gak gusuhi Gak gusuhi Gak gusuhi Gak gusuhi Itu namanya Nginar lo ya Lalu satu lagi Cewe cowok Cewe Cewe Viran Oh Berarti lo tiga bersaudara Tiga bersaudara Beda aja umurnya Gue sama Fiko tiga tahun Fiko sama adek gue tiga tahun Oh tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Berarti bandel bareng sama si Fiko Mungkin lah dia ketanggap gue gak Hahaha Hei Kayak gitu Maksudnya bukan yang itu Bukan Kita tuh yang ngomongin itu Ini bandelnya tuh yang gak berhubungan sama Aparat Ya Jadi tuh maksudnya Masa kecil lo Lu tuh sama Fiko tuh Jailnya gimana Terus iseng-iseng sama orangnya tuh gimana Bandel-bandelnya tuh kayak gimana sama-sama sama-sama karena kita cowok sama-sama nggak ada kamar lagi itu nggak ngap-ngap udah lah tuh gampang nggak sih untuk dihirupnya beda kasur Iya beda-beda kan Viko kan gede juga badannya dulu tuh yang kalau kadang dia nggak gimana soalnya tadi lu jawabnya pertama tuh gua Iya ada kadang gua ngeselin dia ntar dia ngeselin gua isengnya apa yang gua inget ya gua dulu pernah beli gitar yang menurut gua Piko segede gitu iya iya sih terus gua kan ini gara-gara dia punya monopoli gua sobek terus gua diganti dibalasnya gitar tapi itu cuman sobek ya itu monopolis kertas dan itu cuman di sobek ini gitar kan dia punya mainan itu dia tahu gua punya gitar dia balasnya itu betulnya ya sama mainan balas mainan ya Allah terus gua sedihkan gua gimana sedih gua coba ceritanya lu maaf dong kemar lo dong mau mau gitar oh mau gitar nama gua yang nangis ya diberain hahaha jadi nangis aja dulu dah hahaha gue sama gua ngomong Piko tuh Piko tuh paling sering tuh ngisengin lu gitu enggak dia yang apa-apa dia yang nangis jadi dia yang ngisengin kalau cuman pernah liat kayaknya yang tersiksa kan yang nangis ya iya lah jadi Piko nya yang dibalain mulu iya lunya yang kena apalagi lu anak pertama jadi begitu kali iya lah sama kalau Piko gak pernah disuruh ke warung hahaha kenapa gue mulu disuruh ke warung karena lu mungkin jujur kali dikasih uangnya Rp50 aku pernah disuruh beli rokok pagi jam 8 balik jam sengah 2 siang gimana gimana main 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 dulu ditungguin apa 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 iya dianggap paling baik oh padahal sebenarnya enggak yang tahu nggak baik Piko doang tau apa tapi berarti ya kita bongkar semuanya Harusnya kemarin itu kalau lu tahu dia adik kakak sama Piko, harusnya barengin sama Piko disini. Berantung nggak lu ntar kalau misalnya lagi barengan gitu? Enggak. Enggak ya? Sekarang udah dewasa ya? Lu berapa sekarang? Sekarang waktu kemarin. Tahun ini lu masuk umur berapa? 31. Tahun ini? Oh, sepira-pira berapa sih lah? Lu nanya gue emang gue emak, lo? Iya, 31. 31, oke. Berarti sih itu 28. 31. 31. 31. 92. Si Piko. Berarti tiga tahun? Iya. Tiga tahun berarti. Iya, gue ketoknya. Sumpah ya gue. Sumpah ya gue. Berarti waktu berarti. 94 ya. Iya, tahunnya. Iya. Sumpah ya. Sumpah, demi apapun ya. Tahu sama anak tarisma tuh. Tahu gue bilang gue tahun 91. Iya. Terus dia jawab. Oh, berarti? Berarti gue 28. 28. Berarti berapa puluh tuh. 98 masuk ke muda. Gak salah. Eh, gak salah dia. Karena lu ngomongnya begitu. Karena tadi bahwanya tahu. Kalau umur 31, 28. 24. Iya. Kalau masuk ke 91. Berarti dia 94. 94. Kalau 28. Sumpah ke muda. Iya. Gak capek juga ya. Sebenarnya. Inilah kenapa. Dia disebutnya dewa komedi. Oh. Karena apapun yang dia ucapkan. Either itu bikin orang ketawa. Atau bikin orang. Itu kayak gitu. Gue bingung juga. Ini tuh ya. Gaya-gaya ikan-ikan ini. Kalau misalnya mereka bisa berkata. Bukan. Itu minum buat lu. Boleh. Boleh dong. Boleh dong. Muslin juga sih gak banget sih. Gue dari bandi. Takut apa-apa bandi aja jadi. Hahaha. Hahaha. Rizmo. Rizmo. Sumpah deh. Gue belum pernah sih. Satu project sama Rizmo ya. Sumpah itu. Gue tuh. Gue tuh dateng ke. Misalkan lagi nonton stand up comedy gitu. Ya baru cuman. Ya cuman. Hai, hai. Saya hai. Saya hai. Begitu doang. Engga yang belum satu project gitu. Sama Rizmo. Nanti deh. Gak apa-ngapain. Gak apa-ngapain. Gak apa-ngapain. Gak apa-ngapain kan. Gak kayak kita kemarin. Gak apa-ngapain ya. Gak apa-ngapain ya. Gak apa-ngapain ya. Tapi sedeket itu lo sama Viko ya. Deket banget. Deket banget ya. Ah. Main bareng. Aku sama stand up bareng. Mulai stand up. Mulai stand up. Iya mulai stand up siapa. Lu duluan apa itu? Gua duluan sebenernya. Oh lu duluan. Baru-baru ikut langsung luara. Oh berarti lucuan dia dong. Lucu dia dong dimanding lo. Dulu. Hahaha. Oh berarti lu duluan yang stand up. Baru Viko. Viko. Oh. Terus karena dia juara kan rame gitu. Gua kan sepi ya. Gua kuliah lah. Jadi lu mau memilih untuk kuliah? Di teknisi waktu. Karena emang jarang jobnya banyakan dia gitu. Karena gua kuliah di Jogja tuh. Lulus. Hah? Lulus. Kuliah. Iya. Lulus kuliah nggak. Enggak. Gua kuliah-kuliah aja. Habis-habis tingguit aja ya. Iya kan. Udah udah magam. Boa udah magam. Hmm. Terus? Udah. Udah skripsi. Udah skripsi. Tapi? Iya udah skripsi. Sarjana? Enggak lagi. Yang penting mata kuliah udah semua. Oh iya. Biar jurusan apa? Ekonomi. Ilmu ekonomi. Akuntansi apa manajemen? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Ngeri sih. Berarti jago dong hitung-hitungannya ya. Iya. Dua kali dua empat. Iya. Gimana? Dua kali dua empat. Makanya kemana satu kali dua empat jam lapor. Hahaha. Hahaha. Tapi itu. Ngelapor-ngelapor yang lain. Enggak dong. Itu cuma satu kali dua empat jam. Ada tamu aja lo laporkan. Kalau yang lain-lain lo gak kelapor dong. Hahaha. Kalau saya ngelapor. Cepul. Hahaha. Tapi dia kemarin emang katanya. Nemenin banget kan. Viko kan. Gue pikir. Jadi. Gue gak tau kalau lo adik kakak. Itu gue pikir ya. Karena temen sama anak-anak saya. Apa aja. Iya. Jadi lo. Memang sahabatan deket sama dia. Jadi nemenin dia. Gitu. Gitu. Muka lo disitu. Sorry. Gak jelek banget sih. Tapi banyak wartawan. Iya. Jadi lo harus. Biar naik. Hahaha. Dari setting. Hahaha. Wah. Berita di mana-mana semua. Artis-artis pada posting. Banyak. Banyak. Sekarang kan sepi nih. Nah mau bikin apa lagi. Kok pakai langit. Amit-amit. Amit-amit. Jangan dong. Iya. Tapi lo. Tapi lo. Gak mau ke lawak kan. Iya. Tapi juga. Kelawak kan. Jatuhnya. Jatuhnya kan dia ini. Jadinya ya. Apa sih. Ya gitu deh. Gak bingung. Ngomongin dia kayak gimana. Gak bingung. Gak bingung. Tapi itu. Lo emang dari dulu tuh. Lucu. Berduaan bareng sama dia. Gitu. Atau gimana sih. Enggak. Gue dulu sering ngelawat. Tapi orang-orang gak ada yang tau gitu. Jadi gue ngelawat. Jangan piko doang. Ini beneran apa gak sih. Iya beneran. Jadi piko tuh tau gue lucu. Udah dari kecil sebenernya. Hmm. Cuman di stand up gue. Kadang malu-malu. 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 Dia bilang. Mas kuma lucu. Tau aslinya kalau di rumah gitu. Mungkin dia. Atau mungkin. Atau mungkin. Viko nya cuman. Bikin dia. Seneng aja kali. Bilangnya lucu gitu. Pas di rumah. Padahal. Padahal biasa aja gitu. Tapi dia ketawa sih. Dia ketawa ya. Siapa sih. Dia kalau ketawa. Ilang. 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 Iya bener. Iya itu. Apa namanya. Berarti kalau misalnya. Udah sering. Berduaan gitu ya. Latihan-latihan. Ngelawat gitu. Yang bikin lu pertama kali. Mau stand up tuh siapa. Ada justru temen gua. Oh bukan dari keluarga justru. Bukan. Gua mau dilarang sama keluarga. Kalau stand up. Oh gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Kalau maaf. Cuman sering pulang malam. Gak ada gitu. Oh. Karena seneng aja. Menjalannya. Iya. Terus ketemu komunitas. Pertama kali. Depok wah. Depok. Oh di Depok. Berarti emang Abdur ya. Sekarang rumah bapak lo. Dia bikinin sama bukat gue. Bukat gue kan. Oh kontraktor. Atau arsitek. Arsitek nih. Tau dah. Susah banget deh ini. Ini kayaknya saatnya bintang tamu yang bingung gitu. Ini gue mau nanya apa lagi. Apa sih. Lo bikin rumah gitu. Lo bikin rumah. Hehehe. Dia kontraktor. Oh iya Abdur kan memang di Depok. Tinggalnya sekarang. Iya. Tertanggahan. Pas udah menikah kan. Dia baru pindah tuh. Iya. Tapi dulu kayaknya bukan di Depok kan. Malang dia. Oh iya di Malang. Dia komunitasnya di sana ya. Iya. Lo komunitas pertama di Depok. Karena gue dari kecil di Depok. Oh. Oh. Masih ada pohon asem dong depan rumah gue. Masih ada pohon asem. Pohon asemnya kemana deh sekarang? Iya terus di tinggain. Ada siapa? Memang orang. Pake bergaji. Hahaha. Sumpah ya. Kalau dia tuh. Kadang tuh gue suka bingung. Ini lo tuh beneran ngomong tuh. Iya. Kayak bukan kayak ini tau. Jadi kayak boongan semuanya. Boongan tuh pernah datang ke acara stand up yang ada di Depok. Itu dia di. Apa sih. Cafe. Bukan. Di kayaknya di Universitas atau apa gitu. Oh iya. Pokoknya. Viko masih sempat nampil tuh. Gue gak tau tuh. Lo tampil apa enggak tuh. Acara stand up yang ada di Depok. Nggak tau. Namanya apa gue. Pokoknya diundang sama Abdur aja ya. Sudah datang ke sauna. Jangan ngomongin gue juga jadi mikro nih. Nambahin pikiran nih. Bebannya. Bebannya. Eh udah bebannya. Ceritain lagi dong. Aku bandelan-kebandelan lu dulu. Baru nama si Piko dong. Yang aneh banget nih. Yang aneh nih. Aksur nih. Gue pernah. Ini gue. Dulu SD gue. Beli es gak banyak gue. Terus ketahuan. Gue di sidang itu. Orang-orang rame. Nah Piko lewat. Ngeliat lagi rame-rame. Ngeliat lagi rame-rame. Piko. Warungnya sempit. Dia gak biji. Terus sampe rumah. Dia baru cerita. Lu. Bayang-bayang ya. Iya lu. Gue bilangin mama lu. Jangan lah kok. Jangan. Tapi itu. Gue juga pas lagi ngomongin. Orang ngerebutin lu. Gue ngomongin Ciki. Hahahaha. Adik-adik. Itu gue lagi. Dia memang ada yang adik-adik. Ini bukan nolongin apa. Dia lagi dikerebutin sama orang. Dia malah nyolong Ciki. Jodol banget. Iya. Tapi adik-adik kakak udah gak ada yang bener aja. Gak ada yang bener-bener. Apalagi-apalagi. Ada lagi gak? Udah. Akhirnya kan. Dibadu juga. Sama siapa? Mak. Iya lah. Kan dia jilangin sama sekolah. Iya. Maknya nih. Terus gue pengen jilangin juga. Tapi enak. Tapi karena udah keburu disidang sama orang dia doang. Piko gak ketahuan. Yaudah. Gitu ya kan. Iya banget ya. Lakuannya kan bener-bener berduaan. Lakuannya emang berduaan. Itu waktu masih kecil. Itu waktu masih kecil. Tapi kalo udah gede yang gini. Lu pernah gak berduaannya gitu. Kelakuan yang badem banget. Sebelum nikah deh. Sebelum nikah. Udah gak ngambil Ciki. Bispit. Bispit. Gede banget dong lari. Masuk gini yang main lah. Gue tuh jarang main sama Viko lagi. Pas abis nikah. Karena gue abis nikah. Tidak ngerang. Oh udah ngerang. Oh. Tidak ngerang. Jadi gue mulai pisah kamar. Sedih gak sih wak. Sedih gak sih kok. Awal gue pas nikah hijab tabur. Viko yang main sih. Kok bukan lo yang main sih. Kok bukan lo yang main sih. Biar dia. Dia tuh merasa kayak kehilangan gitu. Gue pikir karena itu ternyata istrinya mantami Viko. Gak. 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 Viko yang mantami. Gimana? Gimana? Gue jadi gini. Lo kayaknya kebanyakan pikiran deh. Pikiran lo kayaknya dimana-mana deh. Lo tuh kenapa sih? Lagi gak ada. Terus itu yang. Kejiran memang gak ada. Kalau gue gak boleh ngutang. Kalau gue pengen ngutang. Ngutang apa gitu. Hehehe. Bagus dong. Yes. Bagus dong. Biar gak ini. Berarti lo beban pikiran lo cuma kalau lagi pengen open mic aja. Cuman susah. Ketika pengen beli rumah. Beli rumah. Beli rumah. Jadi udah bisa KPR. Ya gue gak mau. Gue tadi. Musing lo tadi harus bikin gue. Hahaha. Habis aja bikin gue. Hahaha. Muka nya dia ya. Mukanya dia ya lo kocak amat ya. Lo tau kayak hamster yang lagi merengut. Gak hamster. Yang lagi merengut. Gue tau lagi. Kodok dong. Hahaha. Gue tau lagi mukanya. Mukanya hamster yang lagi merengut. Lucu kan. Ya. Ya Allah. Dia emang suaranya emang tipis-tipis gila. Gimana lo mau jadi penyanyi band. Enggak gue buta nada gue. Hah. Buta nada. Gue kalau ada orang nyanyi nih gue masih. Masa. Bukannya lo ada kumpulannya. Iya. Itu GJLS itu apa. Ada GJLS itu kayak. Oke jelas. Perusahaan. Hahaha. Apa itu GJLS itu apa. Apa itu GJLS itu apa. Itu perusahaan. Itu ke kantor gue. Itu gue bikin kantor. Nama Rigier. Nama Higzi. Bertiga. Oh terus. GJLS namanya. GJLS. Nah itu isinya. Maksudnya bergerak tentang apa. Ya di konten. Di YouTube. Oh iya. Di PH juga. Oh gitu. Oh gitu. Udah apa yang dikeluarkan itu udah ada apa aja. Itu berarti termasuk dari majelis. Lucu Indonesia. Enggak. Enggak. Beda lagi. Oke. Oke terus. Yah. Banyak lah. Jik. Kita kan kanya ya. Dia ngomongnya kayak ngap tau gak. Dia kayak ngomong ngap banget. Lu kayaknya harus diet deh. Bener deh. Iya. Bener deh. Ini sama bini lu ini berarti sekarang lagi disuruh diet gitu. Enggak. Enggak nyuruh bini gue emang. Gue pengen nanya sendiri gitu kayak. Karena kayak gue gemuk dari tipe sengaja. Hahaha. 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 Yang gel dari sengaja. Dari mana aja yang gelnya gemuk. Itu. Dari mana aja kok. Tapi itu kayak tanggal aja. Atau cuma karena perlihatannya. Tapi karena lu tinggi kali jadi tuh kayak. Keder rasanya tuh kayak gak terlalu besar aja. Tapi ya gimana ya. Ya besar. Hahaha. Tapi karena lu tinggi aja. Kalau Fiko kan gak terlalu tinggi bok. Oh Fiko agak. Iya. Agak sedikit lah. Tapi. Ya tinggi. Iya. Beneran. 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 Anak lu. Anak lu. Umur 4 tahun. Nah. Anak lu itu udah. Lu. Udah ada. Arah-arahnya kayak lu gitu gak. Lucu juga. Enggak. Tapi suka aneh-aneh. Kayak gimana. Kayak gimana. Kayak lu. Lu kayak ngerasa gak sih. Hahaha. Bikin dia mikir lagi. Cuman ini ya. Hahaha. Gue tuh ngomong. Kadang suka keluar dulu. Baru mikir. Tadinya. Iya. Bingung sendiri. Hahaha. Hahaha. Gue bilang aneh gitu. Cuman gue lupa anehnya apa gitu. Hahaha. Iya. Makanya. Makanya. Iya kenapa sih. Pelakon lu suka aneh-aneh. Kayak begitu. Enggak. Awalnya kan. Hahaha. Karena emang. Kayaknya emang aneh. Gue aslinya. Jadi. Kan ada orang. Lu tipe lu introvert apa extrovert? Introvert. Ah. Introvert. Terus. Enggak bisa nih. Ada orang-orang sekitar. Hahaha. 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 Iya. Introvert. Tapi begitu kenal. Bakal extrovert. Bang. Oh gitu. Jadi misalnya situasi lah ya. Kalau nggak kenal tuh introvert. Emang nggak kenal. Emang nggak kenal. Emang nggak kenal. Maka itu. Juga kan. Kalau misalnya kita nggak kenal. Gitu kan. Iya. Ngapain dia cipin. Oh. Ini belum dijawab ini. Pertanyaan yang tadi. Iya. Anak. Iya. Anehnya kenapa. Katanya. katanya lakonnya aneh-aneh ngikutin lu dong rasi-nggitu nggak jelas gitu misalnya di mulas pagi itu dia kok gemoy banget sih itu ngeliatin siapa mungkin yang nonton YouTube-youtube juga kali jadi dia sering joget-coget gitu terus lupa ngeliat anak lo begitu Wah kayaknya dia bakal ngikutin bakat gue nih gitu enggak enggak sih pengen orang tua anak lebih dari Iya bener-bener kayak aja gitu ya jadi pilot gitu kan jadi dulu waktu rumah kemana aja bisa gratis kan udah bisa dong nggak bisa gitu sistemnya oh gitu emang gimana sistemnya iya misalnya lu anak bapaknya pilot maksudnya lu nggak boleh masuk ya kan di depan itu lewat total koper dulu iya pemeriksaan koper check-in harus punya tiket tetep temen banget berdebat sama dia berdebat sama itu temen banget loh oke kalau misalnya enggak pilot misalnya polisi gitu dia mau jadi apa aku mau jadi polisi emang aku mau jadi polisi aku mau jadi polisi jadi kalau misalnya dia jadi polisi cowok 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 misalnya dia mau jadi polisi gitu ya terus kayak yang kok ya ampun bapak aku ngelanggar lalu lintas gitu tenang aja anak aku polisi gitu lo aku ngomong gitu atau gimana enggak gimana dong ya harus tetep lah yang namanya ngelanggar harus tetep ditilang oh bener nih otak ini lagi bener lagi bener nih karena kan ini tuh gue pengennya anak lo tuh jadi apa gue gak belum ke bayang sih gue pengen apa kalau dia bilang gue Deddy aku pengen jadi polisi ya dengerin sama gue datang iya bener lu harus ngeparahin dong iya beneran bisa ngeparahin dong gue udah mau jadi apa aja deh mas oh gue pikir oh berarti enggak berarti dia akan bilang gini Pak Deddy aku mau jadi polisi jangan nanti yang ada kamu di musuhin sama om kamu Igo hahaha iya iya nanti lagi nih jangan nanti kamu mau nanggap om kamu iya tolakan berarti lu enggak enggak memaksakan ya terserah ya yang penting anak gue baiklah gitu yang ingin mau dari apa mau dari polisi mau dari dokter jadi polisi yang baik iya min kita doain nih kita berdoain nih kalau ditanya selalu pengennya jadi pengbalap Bu sekarang tuh lu juga ikut-ikut gua gak masuk buang ikut silaham enggak buka maksudnya mungkin mungkin maksudnya karena 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 dia ngeliat lu sering naik motor kali main motor-motoran kali nonton YouTube Oh jadi pembalap Oh tapi sekarang kan lagi jadi pemain basket oh eh Adem Jordan kan artis tapi sekarang lagi raja-raja nyanyi motor nih hobi hobi motor yang mana motor gede atau kecil sekarang lagi demen lagi demennya itu naik motor motor kecil motor gede sanmory lapas segala macem lu enggak lu enggak ini lagi enggak manggung-manggung lagi ketemu lagi sama orang-orang lain lagi gitu-gitu juga ya bingung habis ruwitnya gitu Oh ya Allah apa ya motor kali ya enggak ya bener masih udah main motor E kurang hadiah hadiah iya ya ampun ini nih gue tuh ngeliatkan di fotonya dia udah WhatsAppnya dia tuh pake wajul yang beneran buat pembalap biar kelihatan laki nih gitu kan itu motor lu apa minjem foto doang yang warna merah kalau dijual karena mau beli motor yang lain jadi tuker-tuker ya jadi jualnya beli yang baru Oh di abeng juga berarti anak bengkel nah bengkel tapi kemarin bukannya lo bilang katanya itu naik motor apa Pespa Oh ya Bali iya lu gak kasihan motornya iya lu gak kasihan Pespa kecil loh enggak motor gue di Bali kan pas libur motornya di Bali nggak ngomong-ngomong dua-dua-duanya motor agak gedean tapi kayaknya kalau misalnya dinaikin lu akan tambah usap deh usap deh itunya pernya terus ini kan awal masih awal tahun ya udah punya rencana belum nih untuk pengen bikin tuh gitu kurusus di anak Tervispo tur berapa kota gitu stand up comedy gitu tur stand up belum ada sih lagi susah menurus materi gak boleh kenapa emang lu lagi gak ada yang diresahkan enggak beda tuh 2-3-4 tahun lalu tuh di stand up gitu kayaknya semangat itu ada karena butuh kebuktian gitu butuh ada di posisi apa gitu nah sekarang tuh karena ada misalnya kerjaan ina itu ina itu ada reguleran gitu jadi nulis nulis materi tuh satu waktunya kadang bingung gitu ngapain tuh sama keresahannya tuh mulai berkurang gitu kenapa karena nulis materi-materi stand up tuh kan berasal harus dari keresahan kan karena gak bisa kita kalau nulis sesuatu dari hal positif tuh kan gak bisa nemu kita gak bisa marah kita gak apa gitu kan oh gitu kan umur juga semakin disini semakin bertambah gitu jadi aduh mas kemana dari sana paling umum juga keluarga keresahan sekarang paling kayak anak iya jadinya gitu ya sampai udah nikah gitu pasti bini gua nih gitu iya gitu-gitu lah lu ganti dong kalau gitu ganti bini yuk apa-apa ngomongin bini lagi lu kalo itu kata-katanya yang bener udah tau nih cepet banget nyambungin ya li li makasih Allah waktu itu ya gue tuh sebenernya seneng banget tau sama orang-orang stand up komit stand up karena bagi gua mereka itu pintar-pintar banget nulis materinya itu kan berdasarkan sama dia suka gak nyambung ya po gitu sorry ya sorry banget nih cuma bagi gue orang-orang stand up itu mereka itu smart smart iya tau kan temennya si itu gare-gareng smart ktp kan iya sekarang itu smart ktp iya ktp padahal gua ngomongnya smart temennya gareng smart itu smart smart sabar gua ketawa mulu sampai dari tadi ketawa mulu super deh kayak otak gua kayak beku gitu dia ketawa mulu ini lagi mikir nih pasti nih kira-kira kira-kira apalagi yang bakal ditanyain gitu ya terus kemarin terakhir apa ya yang yang tadi apa yang mandi oh so gua tuh itu shulu gua harus spesial tuh mandi di panggung spesial mandi di kenapa lu kenapa harus harus mengotori panggung dengan air dengan air dengan air enggak orang setelah pun padahal ngomong-ngomong luar ngomong mandi gua cuci muka sambil ngomong gak enggak orang perli muka pake sabun orang 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 ngapain jadi sepanjang itu ketawa aja jadi ini ngapain sih agar ngapain sebut itu ada aja ya ada aja kegiatannya ya kegiatannya itu ada aja apa karena itu dengan absurd amul itu akhirnya lu bilang dewa kometi gak itu sebenernya nama seorang gua itu bahkan orang itu mau ngaku-ngaku sendiri Nama show gue, gara-gara gue kan sering aneh-aneh, sering manggil Lord, Lord gitu. Jadi makanya gue mandi segala macem. Dewa tuh kayak, jadi kayak seolah-olah rela ngelakuin apa aja buat komedi. Harusnya apa gini sih, gitu. Gue suka gini pake balsam gitu-gitu. Aduh, ini apa pun? Beri banget. Tapi itu beneran ngelakuin? Beneran, beneran, sampai sekarang. Hahaha. Tapi dia lucu sih. MLE itu apa ya? Nggak, nanti lucu Indonesia. Lu pernah di situ? Pernah, 4 tahun gue di situ. Tapi keluar? Keluar apa dikeluarin? Hahaha. Gue kan di MLE, gue nanti suasana baru. Oh, agent kayak gitu. Manajemen? Iya, manajemen gitu. Oh, 4 tahun di situ. Di manajemen. Terus keluar. Aku udah selesai kontraknya? Udah selesai. Oh, udah selesai. Itu yang sama barengan sama Coki. Coki muslim. Oh, kemarin dia ngomongin sama kita. Oh, kemarin itu kita ngomongin dulu. Iya. Hahaha. Iya. Ya, kagak lah. Nanya doang soal lucu Indonesia sama. Oh, itu pernah kasus sebenernya. Udah. Padahal kita ngomonginnya nggak pas lagi. Iya. Itu baik-baik loh ngomongin dispor. Enggak. Dia waktu pernah dulu ada masalah gitu. Iya, tapi nggak boleh ceritanya. Hahaha. Jadi ini kita punya babang Dumoy. Kenapa? Babang Dumoy itu mau nanya-nanya ke lu. Pernah atau nggak pernah? Boleh ya? Boleh. Dijawab nggak? Dijawab. Beneran ya? Sebelum ceritanya udah jawab dulu. Yang pertama pernah. Yang kedua pernah. Aduh nggak. Belum. Belum ada yang ditanya. Silahkan babang Dumoy. Oke. Untuk Mbak Dumoy pernah atau nggak pernah? Pengen jadi superhero? Pernah. Hahaha. Dijawabnya ada juga banget ya. Pernah. Pengen jadi superhero apa? Pengen jadi superhero. Pengen jadi superhero. Pernah. Eh, 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 eh. Kenapa? Biar apa? Mengolong orang-orang. Hehehe. Orang-orang tuh kesusahan gue bantu. Dengan jaring wabah-labah lo? Ya gitu. Tsss. Bisa kemana-mana cepet. Hahaha. Iya. Lumuk sunung. Gak macet-macetan. Oh gitu. Iya. 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 Gak tahu itu dia. Mampu menahan beban atau enggak. Hah. Bisa dong. Orang aja dia bisa mengangkat ini segala macem kok. Sebenarnya. Iya. Berarti nanti kita tolong cari laba-laba. Biar dia kantuk sama laba-laba. Berarti dia jadi Spiderman. Itu kan itu. Hahaha. Aslinya tipe semua. Hahaha. Ya. Udah tipe. Pengem-pengem. Sakti kaget. Hahaha. Sakti kagal yang ada gue gak bisa stand up lagi Komosi tanya pada Tunggung Oke, next Pernah atau gak pernah Bang Risto mabok kecubu? Kecubu ngapain sih? Gue juga yang mau naga tuh kecubu ngapain sih pak Pernah, pernah, eh gak pernah Cuma pernah tau orang mabok kecubu Untuk kan dikunci mabok kecubu, kan kecubu kan? Tungguhan, yang kecubuan liat sebenernya Terus maboknya kayak api? Cubu ngapain Aduh cape, cape, liat Kamu yang kayak belakang gitu juga? Aduh aja aja, gitu juga? Oh, gue gak tau kalo kecubu itu kayak apa ya? Lu banyak tau? Tau Cuma sih jaman-jaman gak kerjaan gue itu orang-orang mabuk itu Lem Lem, bensin Ih, itu apa yang jatuh? Eh itu apa yang jatuh? Bensin Iya, lem Kalau bensin diminum, pusing dia Oh, gue akbar dengarin ya Serius ya? Dia naki gampang percaya, pak Sumpah aja tarik cuman Gampang percaya, bok Itu naki Asyik Nah, Alex Pernah, atau gak pernah Pasang kaca serutan bensil Di sepatu untuk ngintip gitu Aaaaah Pernah gua Gimana? Itu SMP, apa SMA? SMP SMP Oh, SMP lu udah cabul ya? Dua-dua, temen-temen, mantap banget Oh, mantap Sekarang, Madri Dulu maca kebenaran nih, Madri Gitu 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 Aaaaah Berharap kelihatan kan Nah, kan susah banget Kalo gak kelihatan Mohon maaf, weh sultan sekecil gini Gitu-gini kan Pengacaranya mau lihat Akhirnya gua pakai kaca, lemari Itu Gitu 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 Gak ngelangsung aja, jembreinin gitu Engga ya, gak boleh Gua mikir lagi, susah-susah Selangka ngeliat-ngeliatan Gitu 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 Aduh, ampun gue Kalau kita berdasarkan kakak gak apa-apa ya Iya, iya Yang kakak lu sebut nama kan kasihan dong Rio Supaya rispo ini, bikin orang emosi banget Orang emosi banget sih Ini bener-bener rispo ya Oke Pernah atau gak pernah, ninggalin istri, ketinggalan dipom bensin gitu Dipom bensin kayak di supermarket kayak di mana kayak gitu Yakin? Kalau anda yakin dengan jawabannya? Apakah anda kunci? Jawabannya Kunci istri Apakah dikunci jawabannya? Tidak pernah Tidak pernah Kalau di tempat lain? Dulu tuh gue pernah hampir gak ada nikah Wah, kenapa? Baru-baru lari di restoran Di food court melalui restoran Kenapa? Bukannya dia ninggalin dininya Tapi dia ninggalin bulan Tidak ada ya Tapi kan ngejengkang, rame Iya Dia lagi pake rok lagi? Engga Oh engga Hanya pake trubu Iya Tapi gak pake batu Aduh Aduh Beneran putih Aku gak kuat Ketawa mula sama Rizko Apa Rizko? Lu jawab sekali-kali Saya risau Iya Ya Allah Ya Allah Ini beneran? Beneran gue 2 kali berapa meter Ya Allah Dengan orang yang sama Oh iya dengan orang yang sama Beneran-bener gue lagi like Dulu gue lagi Instagram Terlandang gue Terus ada pakannya yang nonton Lu ya aku nemu sama laki-laki jadi Laki-laki jadi Ya kata gue Malu ya Terus bini gue juga Itu semua Aku malu Itu di keluarga Aku ditanyain Itu Rizko ngapain Aku naik manjar Lalu gue lagi ditanda Pake senpong gue Ya Allah Si Rizko Itu kenapa sih Pol Itu lagi kenapa sih Pol Kagen Lucu kata gue Cuman yang malu Abang Gukur Polika sama orang gue Begitu Apa ya Agar banget nonton Muka Ya Dia kan biarin aja Dia kan punya sosial media Iya Iya Udah lah itu lanjut deh Next question Masih ada Masih ada satu lagi Terakhir Terakhir Stand up comedy Kaliling dunia Cepat Lu pengen ga 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 Lu pengen tour stand up comedy Ananta Rizko Di bagai negara World tour World tour World tour World tour Indonesia Aja si Udah jadi banyak negara Panji Tapi kan cuma tetep di Komunitas Indonesia kan Iya Kalau Panji itu Sampe ke Amerika Sampe ke Afrika Dia tetep bahasa Indonesia Karena walaupun Membuat Tata dia Penanggir luar Disini bisa nanya pakai bahasa Inggris Sampe gue di badara Dia ga bisa pakai bahasa Indonesia Ya Allah Dia inginnya gitu Nah kan tetep aja Orang kaget mati Kalau kita kan mati bahasa Inggris Iya makanya Nanti dia pengen Tapi ketawa-tawa aja Tapi Iya Sampe di Karena kan Rata-rata kebanyakan PPI juga Pelajar pelajar Belajar Oh Iya 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 Udah nih Pertanyaan ga ada lagi nih Udah kan Udah deh jangan terseretanya lagi deh Oh Abis 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 Lu Kalo bisa mau 5 tahun depan Lu rencana kan nyapain Matau ke depan Lalu kemirin lah Kehah Kira-kira 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 Dari presiden lagi Kira-kira Iya Ispok 5 tahun ke depan Yang dimaksudnya Maksudnya Buat karir lu Seperti apa lagi Anak lu kan Pas 5 tahun ke depan Kan udah umurnya 9 tahun nih Gitu Iya Itu Apa itu Apakah Kalo udah keinginan Rencana Nah Kan kalo jawab begini kan Enak Kenapa bilang harus memilu lagi Iya sih Iya Iya Kalo 5 tahun lagi Berarti Siapa presidennya Calonnya Calonnya Calon 5 tahun lagi Itu ada Ulang Kamiin Hehehe 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 Oh ada 3 itu ya Oke Kita liat ya 5 tahun depan 5 tahun lagi ya Gue 5 tahun lalu Ngeramal itu Bener gue ada Conten di Kamiaprojek Serius Oh iya Masih koko ya Siapa hari 2024 Presiden Calon Bener semua yang sekarang Iya Serius Wakil ya Engga wakil Engga wakil Kalo Gibrang Siapa yang prediksi Hehehe Oh Lu tuh anak prediksi Apa gimana sih Hehehe Oh bukan Hehehe Hehehe Kirain anak motorannya Aman Anak yang prediksi Iya Aman mereka Tapi gak ada yang Berprediksi Berprediksi gitu Mereka kanan motor sendiri Oh Dia mah Mereka mah motorannya Cuma buat konten ya Kalo lu kan Engga kan Emang lu kan Emang anak motor kan Hehehe Gak ada konten aja Gak ada konten aja Hehehe Oke Sekarang ini gue punya 7 deadly sins challenge Jadi disini ada 7 kartu Nanti lu tinggal pilih 1 kartu Hehehe Jadi Jadi Kocok ya Lu tau kayak Teddy Bereng lagi itu Gak elang kebingungan Nyari arah jalan Hehehe Bukannya dia Hehehe Gak enang aja Ini gue jelasin Gak ngosok inggris ya Lu pintar kan ngosok inggris kan Lu goblok Hehehe Tau amat Dilepas gue mau bule-bule gitu Gue udah diam Lu kemarin apas kita lagi shopping di itu Di Bali ke Bali Lu ngobrol bule Ngobrol maco Hehehe 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 Thank you Oh thank you doang Oke Jadi ini ada 7 kartu Nanti lu pilih 1 Nah Dari 1 kartu itu Nanti lu harus menjelaskan Dosa Apa yang pernah lu lakukan Berkaitan dengan kata tersebut Oh pilih 1 Iya Pilih 1 ya Yang nomnya Tetap di ikut Buat gue ya Hehehe Karena kan gue punya acara Kalo gue punya acara Bebas dong Sekarang Sekarang Adik atispor Pilih 1 Ya paham ya Oke Ngerti ya Oke Adik atispor kira-kira mau nyema Yang itu Yang itu Oke Ditunjuk boleh adik Adik boleh menunjuk ya Jangan pake mundut Adik Pake klinis Hehehe Hehehe Adik sama mau minggu mana Yang ini Ambil 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 Oke Baca deh Balik dong Jangan ngeliatin itu Gak ngeliatin liya Dia gak punya tete Hahahaha Baliknya dong dong Gak gitu Gak gitu Aaaaaaah Aaaaaah Shhh Pride 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 Kesombongan Apa itu tulisannya di bawah? Keangkuhan adalah Perasaan seseorang Yang 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 Menilai D D D D Dosa ini Membuat seseorang Jadi mudah Merendahkan orang lain Aaaaaaah Lu pernah gak punya dosa Yang berhubungan dengan Apalagi ini Angkuh Ini aku gak berhubungan Isya Allah Biiiiiii Gua tuh Kayaknya pernah kaki gua Gak tahu Apa ya Bisa aku nih Dosa Angkuh Gua tuh Paling sebelum orang Soma Makanya gua gak Oh gitu Ia Dengarin Itu dia bisa Soma Hahahaha Contok kecilnya Kayak apa yang dikasih tahu Lih Kali gitu Kayak Elani stand up yang ini Cek Dalam hati Dalam hati Gak ketahuan ke orang-orang tapi itu karena orang lain itu duluan yang sombong siapa? sebut saja dia Riko Rio lagi? Rio lagi Rio lagi aja kita sebut ya jadi emang lu tuh orangnya emang gak sombong ya tapi emang bener sih apa namanya Anantan Espoi itu orangnya bagi banget terus selalu yang kalo ditanya oh mau gak humble gue, humble humble apa? terasi enggak, iya gak apa-apa lu kan emang mister ngaku-ngaku kan dewa aja ngaku-ngaku kan gak sombong baik tuh gue lu pernah kayak ngerasainya helak kemarin gue beli asin di masjid enggak sombong itu mah tuan-tuan itu oh iya buat masjid lagi kan orang yang bener-bener asin itu iya itu mah gak sombong gak usah itu gak perlu kayak misalnya lu beli lagi mau tau ada yang terbarukan sekarang kalo gak salah anak gue kayak mau ditanya tuh 200 juta gitu nah bukan gue kenapa diomongin kayak gitu-gitu mau gue omongin tapi gue cuma ngerangan ini gak bisa ini gak bisa ini gak bisa makasih 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 gue udah tau ujungnya pasti dia pasti ada punchline ya gak mungkin seorang setiap komedi ataupun seorang komedian gitu kalo ujungnya itu tuh gak ada punchline nya iya makanya gue lagi nunggu nih ujungnya gimana nih ujungnya dimana nih terimakasih banyak rispo sini abis ini bisa langsung tidur gak bisa oh gak bisa abis kan naik motor tar pulang dulu naik motor kita punya sesuatu untuk rispo adik mau ini buat rispo pakasih banyak rispo ada namanya bener gak kosong gak masanya dibeliin juga kopinya tapi abis ngeluarin 200 juta buat motor ananta rispo tapi itu gak masuk kan sih sebenernya ananta rispo nama bukan nama orang nih nama gue nama gue riski iya riski ananta putra risponya itu riski gak ada singkatan ini dulu si ilham ilham siapa yang anak depok jadi diambilnya dari situ gak dia gue dikatain dulu bibir gue tayar lintan dulu di depok lintar tulis po oh gitu bibir tayar lintan tapi kan ini keksi iya 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 kan sekarang kan banyak cewek-cewek cowok-cowok gitu yang pengen banget dibeliin gitu kan lu gak ada masa begitu dibilang kati itu lintah tapi kan iya oke lah ya namanya biber gue segini tapi pipi gue kecil tuh gitu terus sekarang kalo ngikutemukan kayak pas gitu belum mah pipi gue kan kecil agak tirus ya tapi bibirnya gede bibir kan segini-ginian yang lu selalu gemuk lihat bibir mah agak murus iya sih iya sih makanya dikaitkan sama temennya kaya lisbo aduh gue mau muterat aduh li udah li pulang pulang ayo li pulang li gue capek gue capek capek emang begini kalo ngobrol sama nengah secara dari kemarin gitu juga lisbo sehat terus sukses terus apapun yang mau dilakukan tahun ini tahun depan atau lima tahun ke depan mudah-mudahan kejadian tuh yang lu pengen tuh lu pengen world tour amin iya iya doang gak tuh iya buat followers dan viewers ya bro and sis kalian jangan lupa untuk nonton terus follow the sisters youtube channel dan jangan lupa untuk klik loncengnya subscribe like comment apa sih oh iya gue lupa dulu ke master mulu gue ya iya itu dah iya 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 pokoknya follow instagram tiktok ke walau dan sis no sister oke lah begitulah sukses buat anantarismo amin kita ketemu lagi next episode see you bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax